Halo sahabat Ponggrafi, balik lagi bersama gue Tom89 Jadi sob, di video kali ini gue akan bagikan sedikit tips bagaimana cara memotret motion blur dengan menggunakan kamera ponsel dan alatnya itu apa aja yang dibutuhkan Jadi Sabtu kemarin gue hunting di Laguna Beach atau Pantai Laguna yang ada di Caringin Serang, Banten Dan di video kali ini gue ditemenin oleh kedua temen gue yaitu ada Rizky Al-Zabar dan si Meo atau si Arnes ya Jadi ini saya sedang menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan yaitu pertama kita butuh tripod dan holder Dan disini juga saya menggunakan filter dari Nisi yang medium GND dan ND64 Nah teman-teman bisa lihat sendiri, sini ND64 dan medium akan saya jadi satukan Dan untuk settingannya disini saya menggunakan mod pro dan jangan lupa kita wajib menggunakan tripod Dan ini spot yang akan kita foto Nah teman-teman bisa lihat ini diberon ombaknya Kalau nanti akan jadi foto ini akan bagus dan kita menggunakan shutter speed itu 1 per 6 detik ya sob Jadi disini saya akan buka dulu screen recordnya Dan untuk screen recordnya teman-teman bisa lihat disini Nah pertama kita buka mod pro, kita atur wait 9 nya jadi auto Dan fokusnya 100 atau infinity dan untuk shutter speednya 1 per 6 detik dan ISO nya itu 100 Aktifkan file raw jika di hp teman-teman ada file raw dan aktifkan juga timer Nah jika sudah tekan aja tembal ini sampai dia proses memotret Dan itu lakukan berulang kali agar hasilnya itu lebih maksimal Jadi kita bisa memilih foto yang mana yang terbaik Ingat teman-teman gunakan tripod agar tidak mudah shaking atau goyang ya Dan untuk hasilnya nanti akan saya share di menu slitshow Jadi buat teman-teman bisa mencobanya di rumah atau di tempat teman-teman masing-masing Oke teman-teman saya mau lanjut hunting foto dulu Jika nanti teman-teman ada pertanyaan langsung aja komen di bawah sini Atau bisa langsung PM saya di instagram THOMP Dan untuk link instagramnya teman-teman bisa cek aja di deskripsi video ini Oke dari saya Tom89 Pamit undur diri dan salam jepret Sub indo by broth3rmax